Intro Selamat berjumpa kembali sahabat bonsai Video kali ini masih seputar bahan bonsai vigas Dan ini adalah bahan bonsai beringin Filipin Jadi pohon beringin Filipin ini dibeli dari seorang pendungkel dengan harga 1 juta Dan kebetulan bahan bonsai beringin ini adalah terbentuk secara alami atau oleh alam Jadi pohon beringin ini tumbang, menekuk seperti ini Dan ini kalau dipahat bisa membuat karakter meliuk Jadi setelah didungkel ditanam di geron di sini sekitar 1 tahun Dan kemudian ini adalah digabung Jadi pohon tunggal tadi digabung atau ditambahi beberapa cangkauan Untuk menutup lubang-lubang Dan kali ini dilakukan perawatan, pembersihan ranteng-ranteng Agar yang terkena sinar matahari di atas Dan bagian bawah yang disisakan akan terkena sinar matahari Jadi seperti ini kalau kita lihat dari sisi lain Jadi nanti kalau dipahat bisa membuat karakter meliuk Bahan bonsai ini masih memerlukan waktu panjang Dikarenakan percabangan yang masih kecil Juga penempelan cabang juga belum lengket 100% Pengerjaan pohon ini sendiri tadi sudah dilakukan Pemotongan cabang yang tidak diinginkan Juga membiarkan cabang yang akan dibesarkan Jadi dilos Dan ini adalah tempelan untuk menempel rongga-rongga Atau batang yang masih terbuka Jadi ini adalah aktivitas di kampung bonsai Jadi sudah lasim Membeli bahan dari nol Kemudian digron lagi untuk membuat percabangan Dan biasanya tahapan belum sampai 70% Sudah laku terjual Disini disamping memotong cabang Juga merapikan bekas potongan dengan cara dibahat Dan ini adalah pemahatan bekas potongan cabang tadi Dengan harapan cepat tertutup oleh kampium Demikian sahabat bonsai Bahan bonsai beringin Filipin Yang terbentuk secara alami atau dari alam Terima kasih sudah mengunjungi channel kami Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih sudah menonton!